Ya, dan weet je dat iets, iets niet klopt, eeeeh, 1-2, 1-2. Fortuna Sitar dipaksa bermain imbang oleh tim tamu Eon Isi dalam duelan jutaan era divisi 2023-2024. Pertandingan berlangsung cukup intens, skor akhir satu sama. Bermain di overman Justin Stadion, Fortuna Sitar memburu kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di kelas main sementara. Eon Isi bukan lawan enteng, posisi mereka lebih baik di kelas main sementara. Laga berlangsung dengan intensitas tinggi, tuan rumah tampil agresif dan lebih banyak mengancam. Selama 90 menit berjalan, Fortuna Sitar melepaskan total 30 percobaan tembakan, 8 diantaranya tepat sasaran. Duel Fortuna Sitar kontra Eon Isi memang terjadi di Liga Belanda. Tapi pertandingan ini pun mencuni perhatian fans sepak bola Indonesia. Betapa tidak, ada winger tim Eon Isi Indonesia yang bermain di laga ini, Ragnar Urat Mangun. Ragnar turun sebagai starter dan mengisi sayap Kenan Fortuna Sitar. Dia tampil solid dengan 5 percobaan tembakan dan 100% umpan akurat, plus 4 tackle bersih. Sitaram Fortuna Sitar. Bukan sangat menurut Sio. Tidaknya dia menurut dia. Dia menurut dia! Dia tidak akan teranggap. Dan menurut Ordo Mangung. Berita dan menurut Jirik. Menurut Jirik. Menurut Jirik. Dan menurut Jirik. Menurut Jirik. Menurut Jirik. Menurut Jirik. Menurut Jirik. Di laga ini Ragnar harus berhadapan langsung dengan Kelvin Verdong. Bekiri NEC. Pertemuan inilah yang menarik. Mengingat Verdong tengah menjalani proses sentralisasi untuk tim NAS Indonesia. Verdong juga memiliki darah Indonesia. Sama seperti Ragnar. Keduanya sama-sama berusia 26 tahun. Dan kini jadi starter reguler bagi tim yang di-revidisi kasta tertinggi Liga Belanda. UCB Have run. – – – – Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!